Intro Halo teman-teman Selamat datang di channel saya Anto Ayo Atmojo Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan Supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Dan saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan riski yang lancar serta barokah Amin Nah pada video kali ini Saya sedang berada di Magelang nih teman-teman Jadi saya sedang jalan-jalan di Magelang Ini saya sedang berada di jalan Jogja Magelang ya teman-teman Tepatnya di daerah Japun Pertigaan Japun Nah ini saya ingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan nanti Menyusuri bagaimana keramaian di kota Magelang ya teman-teman Suasana dan keramaian kota Magelang Karena saya juga udah lumayan lama nih gak Muter-muter di kota Magelang Oke Ikutin perjalanan saya kali ini Nah kita sebentar lagi akan masuk di kota Magelang teman-teman Itu di depan itu kampus rektorat Universitas Muhammadiyah Magelang Nah di sini rektorat Universitas Magelang ya Nah di depan itu nampak ini teman-teman Gunung Tidar Gunung Tidar jelas banget ya Langitnya sih agak mendung sih Cuman masih kelihatan clear Pemandangannya Nah kita masuk Atau melewati Ruko Metro Square Ruko Metro Square ke Buka Ten Magelang Nah di kanan dan kiri ini banyak sekali Perkantoran Terus bank-bank Tuku leh-oleh Banyak juga di sini teman-teman Nah ini ada leasing-leasing itu ada di sebelah sini Nah di depan itu nampak Artos Artos Mall Grand Artos Hotel Kita sampai di Pertigaan Perempatan ya Perempatan Artos Jadi kalau ke kanan itu ke arah terminal Atau ke arah Semarang Kalau ke kiri itu ke arah Purworejo Ke arah kota juga bisa Ke arah Akmil ya teman-teman Terus Kalau lurus itu ke arah kota Oke sudah hijau Kita akan ambil yang lurus ya teman-teman Menuju ke arah kota Menuju ke Gunung Tidar Nah mungkin lain waktu Saya akan coba naik ke Gunung Tidar Gimana bagian atasnya itu seperti apa sih Kayak penasaran Katanya sih ada beberapa makam dari Tokoh-tokoh begitu ya Nah kita masuk di jalan Di Puta Magelang teman-teman Nah disini sudah mulai Banyak pohon Ini ada Kantor PUPR nih PUPR Magelang Nah disini banyak juga sih perkantoran Ini kayak Bia Cukai Ada disini Terus ada hotel Ini Ini kantor apa ya ini lupa saya Nah sebelah kiri ini adalah Gunung Tidar ya teman-teman Kalau tidak salah itu Nama resminya itu Kebun Raya Gunung Tidar apa ya Kebun Raya Gunung Tidar Oke kita salip aja Angkotnya Nah ini kita ikutin Lampu merah ini teman-teman Cuman kita akan belok ke kiri ya Agak serong gitu Oh iya teman-teman Itu tuh Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang Jangan lupa atas nah ini kalau lurus enggak boleh teman-teman jadi harus lewat sini ya wisata budaya gunung tidar nah ini jalannya searah jalan ikhlas ini BRI pusat nih nah di jalan ikhlas ini banyak sekali toko oleh-oleh seperti ini teman-teman oleh-oleh khas magelang ya walaupun sebenarnya banyak juga jual-jual oleh-oleh khas Jogja juga ada enggak cuman magelang aja nah seperti ini suasana jalan ikhlas kita salip aja angkotnya oke kita sampai di Soping daerah Soping sebutannya daerah Soping teman-teman nah disini itu dulu terminal angkot kalau sebelah kiri sebelah kiri itu terminal angkot dulu nah kalau ke pasar magelang itu ke arah kanan teman-teman kita belok kiri nanti kita akan menuju ke alun-alun magelang nah itu RSUD tidar bangunan yang tinggi itu teman-teman kita melintas di jalan tidar kalau tidak salah ini trafik lednya ada suaranya ya jalan tidar wah udah mau kuning nah di sebelah kanan ini meg di meg di magelang oke kita melintas di jalan tentara pelajar teman-teman nah disini itu banyak sekali bangunan-bangunan jaman Belanda begitu yang dipakai ada yang buat gereja buat sekolah ada yang buat rumah dinas nah ini di sebelah kiri ini banyak sekali bangunan-bangunan jaman kolonial ya teman-teman nah di sebelah kanan maupun kiri banyak kita akan lurus teman-teman menuju ke alun-alun magelang nah kalau teman-teman yang ke magelang terus pengen kuliner khas magelang itu kuliner ini teman-teman teman-teman tahu kupat ya nah tahu kupat yang enak itu ada di ini deretan sebelah kiri ini tahu kupat banyak sekali di sini tuh yang parkir mobil-mobil nah disini banyak sekali tahu kupat magelang nah kita sudah sampai di area alun-alun teman-teman di sebelah kiri itu Masjid Agung magelang kita akan muter ya muter kemudian akan muter di alun-alun ini bangunan khas ini Masjid Agung magelang nah kita muterin ini bangunan PDM nah di depan tuh Gardena teman-teman di alun-alun ini ada pusat kuliner dan ini kalau sore gitu rame banget nah ini saya kena cersen dari alun-alun magelang teman-teman ada tulisan magelang gitu oke kita lurus teman-teman nah di depan itu kelenteng di kota magelang namanya saya lupa teman-teman pakai bio-bio gitu Nah kita seperti biasa melintasi jalan pemuda ya teman-teman pecinan pecinan tuh biasanya di jalan pemuda nah seperti ini suasananya nggak banyak berubah sih saya udah setahun setahunan ya nggak lewat sini toko-tokonya juga bangunannya juga masih sama tempat parkirnya juga masih sama di sebelah kiri nggak banyak berubah seperti ini suasana di pecinan kota magelang ada lampion lampionnya ya teman-teman dalam rangka apa ya kayaknya ini ya apa kemarin itu ya Natal gitu ya mungkin kalau malem mungkin ra apa meriah juga nih kalau malem oke teman-teman kita akan jalan menuju ke selatan ini teman-teman menuju ke arah Jogja ya teman-teman ini pas hijau nah kalau ke kiri itu ke pasar Jogja Nah ini tadi yang kita lewati teman-teman oke teman-teman untuk keliling kota magelang saya closing sampai disini ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa tonton video-video saya ini ada selanjutnya maturnuun jalur sepeda Terima kasih telah menonton!